Rema hari ini, ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. John Garlock, seorang penulis menceritakan kisah temannya yang bernama Noel. Noel ingin mengikuti perlombaan dayung perahu. Jenis lomba yang satu perahu diisi dua orang. Tiba-tiba datanglah seorang Indian dengan tubuh tinggi kekar menghampirinya dan menawarkan apakah ia mau menjadi partnernya. Melihat postur orang Indian yang terlihat sangat kuat tersebut, Noel langsung mengiyakan. Luit pun ditiup. Perlombaan resmi dimulai dan orang Indian berotot besar itu mulai mengayuh. Hasil akhirnya sesuai dengan harapan Noel. Saat orang-orang bertanya caranya meraih kemenangan, Noel yang sebenarnya tidak begitu bisa mendayung berkata, Apa yang kulakukan selama 15 menit tidak lain agar aku jangan menghalangi usahanya. Aku hanya mengayuh sedikit saja. Dan karena kekuatan si Indian itu luar biasa, perahu kami melaju jauh meninggalkan yang lain dan memenangkan perlombaan itu. Kisah tersebut merupakan gambaran yang sederhana bagaimana hidup kita bisa berkemenangan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan memegang penuh atas kemudi hidup kita dan mendominasi hidup kita. Sebab dia Tuhan yang selalu punya maksud untuk memberikan kemenangan kepada kita. Pada saat kita membutuhkan pertolongannya, pastikan kita berserah penuh dan belajar dari strategi Noel. Yaitu dengan tidak menghalangi usahanya. Jika kita ingin hidup berkemenangan, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ingatlah bahwa kekuatan kita tidak seberapa dan kita pun terbatas dengan banyak hal. Namun, jika kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, kita akan melihat betapa dasyat kuasanya dalam hidup kita. Ya, jaminan kemenangan akan menjadi milik kita, jika kita berada satu perahu dengan Tuhan, dan membiarkan Dia yang ambil kendali atasnya. Hanya bersamanya, tak peduli seberapa rendahnya kita terjatuh, kita selalu bisa bangkit kembali dan mendapatkan kemenangan kita. Bagaimanapun, inilah masanya Great Revival terjadi. Di area apa saja Anda ingin mengalami kemenangan dari Tuhan? Mengapa kita memerlukan Tuhan supaya kita mengalami kemenangan? Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Tuhan kami bersyukur sebab Engkau telah menjamin kemenangan kami. Kami percaya bahwa kami dituntun untuk menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Kami rindu, melalui kemenangan kami, hidup kami bisa mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan selalu punya maksud untuk memberikan kemenangan kepada kita.